Pebersah seorang pria diringkus polisi lantaran tega menganiaya kekasihnya hingga tewas. Jasad korban ditemukan di sebuah ruko Jalan Sumeru, Kecamatan Bogor, Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Kisah Asmara Fitriya Wulandari dengan kekasihnya Rizki Agil alias Alung berakhir tragis. Pria ini tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri. Diketahui jasad Wuland ditemukan di dalam ruko kosong di Jalan Semeru, Kecamatan Bogor, Barat, Kota Bogor pada Sabtu lalu dalam kondisi mengenaskan dengan wajah penuh luka. Sebelum ditemukan dalam kondisi tewas, korban dikabarkan menghilang oleh keluarganya sejak Kamis 30 November. Dua hari tak ada kabar, rupanya korban disekap pelaku di ruko tersebut dalam kondisi luka parah dan saat ditemukan korban sudah tidak bernyawa. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban tewas diduga karena dibekap dan mengalami kekerasan fisik. Motif awalnya ketika mereka terlibat cekcok, pelaku ingin memutuskan hubungan dengan korban, namun korban menolaknya. Kapolresta Bogor Kota, Kombespol Bismo Teguh Prakoso mengatakan pelaku sempat mendekam di tahanan Polsek Bogor Barat selama 28 hari karena kasus penganiayaan. Ada pun kejadian ini bahwa si tersangka yang sebelumnya sudah ditahan di Polsek Bogor Barat menjalani hukuman selama 28 hari penahanan dalam kasus penganiayaan. Kemudian oleh korban dalam kasus penganiayaan tersebut mencabut laporan, kemudian menstratif justis dan pelaku keluar dari tahanan Polsek Bogor Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Kuna mempertangkung jawabkan perbuatannya, kini pelaku menjalani masa tahanan di Mapolrest Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV Habib Hasan Muhammad melaporkan.